Hahaha Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam episode kali ini Ada banyak sekali eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan di alam semesta ini Kalau sudah masuk kerana eksperimen untuk menemukan sebuah jawaban ilmiah Manusia kadang tidak tanggung-tanggung Sampai-sampai mereka rela mengeluarkan dana miliaran bahkan triliunan hanya untuk sekali eksperimen Mereka rela meluangkan waktu berharga mereka hanya untuk menemukan sebuah jawaban Coba anda pikirkan, para ilmuwan menghabiskan dana miliaran, menghabiskan waktu begitu lama Belum tentu mereka menemukan jawabannya Belum tentu proyek mereka berhasil Eh ini malah si Doraemon dengan seenaknya mengeluarkan alat, pintu kemana saja lah, mesin waktulah Hmm, sungguh mencurigakan Ada juga eksperimen malah jadi Spiderman Ya pokoknya banyaklah eksperimen yang tidak masuk akal Tapi setidak masuk akalnya itu eksperimen, masih tidak masuk akal lagi eksperimen ini Simple tetapi membutuhkan kesabaran yang tidak masuk akal Yaitu eksperimen Drop Pitch Eeeh, eksperimen Drop Pitch adalah eksperimen jangka panjang yang mengukur aliran sepotong pitch selama bertahun-tahun Pitch itu dalam bahasa Inggris artinya Pitch adalah nama untuk sejumlah cairan kental yang tampak padat Pada suhu kamar, tarpitch mengalir dengan laju yang sangat rendah alias sangat lambat Saking lambatnya, sampai-sampai membutuhkan beberapa tahun untuk membentuk satu tetes Nah, para ilmuwan ingin meneliti pergerakan yang sangat lambat ini Lambat, kayak siput Hmm, oke mari kita lambat, mari kita simak Lama sekali Versi paling terkenal dari percobaan ini dimulai pada tahun 1927 Oleh Profesor Thomas Parnell dari University of Queensland di Brisbane, Australia Dia mengatakan kepada siswanya bahwa beberapa zat yang tampak padat sebenarnya adalah cairan yang sangat kental Cuma kekentalannya sangat tinggi sehingga manusia tidak bisa merasakan perubahannya Awalnya banyak yang tidak menerima teorinya Parnell pun ingin membuktikan teori tersebut dengan menuangkan sampel pits yang dipanaskan ke dalam corong yang disegel Dan kemudian dipertontonkan di hadapan siswanya Parnell pun keluar dari kelas untuk makan pecel Saat dia kembali ke kelas, eh siswanya sudah punya anak tiga Parnell pun mendiamkan cairan itu selama tiga tahun Dan ternyata benar bahwa zat tersebut itu mengalir Sebuah tetesan besar terbentuk dan jatuh selama sekitar satu dekade Kalau tidak salah satu dekade itu ya sepuluh tahun Wah pasti Anggun sudah jadi duta sampo lain ini Saat Anu ke-8 jatuh pada 28 November tahun 2000 Para peneliti pun mulai untuk menghitung pergerakan yang dilakukan pits selama puluhan tahun Dan berdasarkan kata mereka, pits memiliki fiskositas sekitar 230 miliar kali dari air Apapun artinya itu, ini sangat mengagumkan Eksperimen ini dicatat dalam Guinness World Record sebagai percobaan laboratorium yang terus berjalan terlama di dunia Dan masih terus berjalan walau tapak kaki penuh d***** Kemungkinan eksperimen akan terus berlanjut hingga ratusan tahun Kecuali kalau nggak sengaja kesenggol Percobaan ini awalnya tidak dilakukan dalam kondisi atmosfer terkontrol khusus Jadi dia dilepaskan seperti itu, namun kondisi atmosfer tidak beraturan Yang berarti, fiskositas dapat bervariasi sepanjang tahun dengan fluktuasi suhu Beberapa waktu setelah penurunan ke-7 jatuh tahun 1988 Pendingin udara ditambahkan ke lokasi di mana percobaan sedang berlangsung Suhu rata-rata yang lebih rendah telah memperpanjang bentangan setiap tetes Sebelum akhirnya terpisah dari sisa pits di corong Pada Oktober 2005, John Mindstone dan almarhum Thomas Parnell Dianugerahi hadiah Nobel Fisika dan diperluas kuburannya Profesor Mindstone yang suka main-main kemudian berkomentar Saya yakin bahwa Thomas Parnell akan merasa tersanjung mengetahui bahwa Mark Henderson Menganggapnya layak untuk menjadi penerima hadiah Nobel Semoga dia damai di kuburannya Nah karena pergerakan pits sangat lambat dan tidak bisa dipantau dengan mata biasa Bahkan pakai mata batin pun tidak bisa Maka para ilmuwan mencoba membuat rekaman timelapse hanya untuk melihat pergerakan pits Akhirnya pits direkam selama setahun Setelah mau diputar rekamannya Eh lu pak kartu memorinya kan belum terpasang Percobaan pun dipantau oleh webcam Tetapi masalah teknis mencegah pergerakan pits pada November tahun 2000 Eksperimen ini masih tetap seperti itu Dan dipajang di lantai 2 gedung Parnell di Sekolah Matematika dan Fisika Di Kampus Lucia University of Queensland Bahkan rekaman penurunan pits dipertontonkan secara live, secara hidup Ratusan ribu pengguna internet memeriksa siaran langsung setiap tahunnya Kalau Anda tidak ada kerjaan dan pusing untuk mencari kerjaan Mending kita sama-sama menontonnya Profesor John Mindstone meninggal pada 23 Agustus tahun 2013 Pada usia 78 tahun karena terkena stroke Penjagaan eksperimen ini kemudian diteruskan ke Profesor Andre White Kalau ada Andre White, pasti ada juga Andre Black Drop ke sembilan menyentuh drop ke delapan pada 17 April tahun 2014 Namun itu masih melekat pada corong Pada 24 April tahun 2014, Profesor White memutuskan untuk mengganti gelas yang memegang delapan tetes sebelumnya Sebelum tetes ke sembilan menyatu dengan mereka Hingga tetes terakhir Hingga tetes terakhir Sementara topless sedang diangkat Eh tiba-tiba alas kayunya bergoyang-goyang Goyang dumang kali Dan tetesan ke sembilan pun menjauh dari corong Hmm, susah juga ya Ini adalah table urutan kejatuhan pitch yang dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya Bacalah wahai para pemirsa Karena para ilmuwan merangkum semua data ini berpuluh-puluh tahun Dan kita membacanya hanya berapa menit gitu Selain percobaan yang dilakukan di University of Queensland Ada juga beberapa eksperimen yang sama dilakukan di tempat yang berbeda Seperti misalnya eksperimen Trinity College Dublin Eksperimen drop pitch ini dilaksanakan di Trinity College Dublin di Irlandia Eksperimen ini ternyata dimulai pada Oktober 1944 Oleh seorang kolega dari pemenang hadiah Nobel, Ernest Walton Eksperimen ini seperti yang ada di Universitas Queensland Didirikan untuk menunjukkan viskositas pitch yang tinggi Eksperimen fisika ini duduk di rak di aula kuliah di Trinity College Tanpa dimonitoring selama beberapa dekade Pitchnya juga sudah menetes beberapa kali dari corong ke tabung penerima yang ada di bawahnya Pada April 2013, sekitar satu dekade setelah penurunan pitch sebelumnya Fisikawan di Trinity College memperhatikan bahwa tetesan lain terbentuk Mereka memindahkan eksperimen ke sebuah meja Untuk memantau dan merekam tetesan yang jatuh dengan webcam Dan memungkinkan semua yang hadir untuk menontonnya Pitch menetes sekitar jam 5 sore pada tanggal 11 Juli tahun 2013 Dan itu menandai pertama kalinya penurunan pitch berhasil direkam pada kamera Yang sebelumnya saat pitch jatuh itu tidak pernah terekam oleh kamera Berdasarkan hasil dari percobaan ini Fisikawan Trinity College memperkirakan bahwa Viskositas pitch adalah sekitar 2 juta kali dari madu Atau sekitar 20 miliar kali viskositas air Wah 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 Di museum Hunterian di Universitas Glasgow Ada demonstrasi bernama Lord Kelvin dari abad ke-19 Kelvin menempatkan beberapa peluru di atas piring Dan sebuah gabus di bagian bawahnya Seiring berjalannya waktu, peluru ini tenggelam dan gabusnya mengapung Namun sayangnya saat eksperimen ini sudah berhasil ditunjukkan Lord Kelvin sudah berada di alam kubur Nah pemirsa, itulah tadi eksperimen paling lama yang pernah saya baca Nah supaya lebih greget Mari sama-sama kita meneliti pergerakan pitchnya Hmm Daripada nonton ginian Mending gue nonton bawa joget-joget di tiktok Bawa joget-joget gini di tiktok Jadi trending bro Bahkan masuk tv Lah gue Sejak tahun 1999 setelah masanya Belum pernah masuk tv Dimana mau masuk tv TV aja gak punya Oke jadi saya butuh media Saya butuh subscribers Dan saya akan membuat video tentang itu Jadi jangan lupa subscribe Karena semakin banyak yang subscribe Maka akan semakin semangat saya untuk membuat video tersebut Oke Jangan lupa bro Jangan lupa Luangkanlah cinta anda Saksikan orang pinggiran Hanya di Minggu Jangan lupa like